Hai semuanya kembali lagi di channel Mike Canvas bersama Mike di sini. Di video kali ini saya akan kembali melakukan reaction video, video-video animasi yang dibuat oleh murid-murid saya, anak-anak SMP. Yuk kita lihat. Kali ini materi animasinya itu adalah bicara atau talking animation. Nah sebetulnya nggak susah untuk bikin talking animation. Yang penting kita mempelajari gerakan mulutnya dan menempatkannya sesuai dengan audio yang sebelumnya sudah harus ada. Jadi kalau untuk bikin talking animation, audionya sudah harus ada dulu. Itu akan jauh mempermudah daripada kita bikin animasinya dulu terus baru gabungin sama audionya. Itu susah banget. Untuk talking animation ini dari tingkat kesulitan itu ada tiga tipe sih ya. Yang pertama itu tipe yang kompleks banget karena hampir semua aspek dalam wajahnya ini bergerak. Baik itu pergerakan dagu ketika bicara, rambut juga bergerak, terus kepalanya nggak cuma stay still begini, tetapi juga bergerak, ada pergerakan kiri ke kanan. Selain itu juga ada yang kita sebut dengan micro expression. Nah, kayak gini nih. Teman-teman lihat begitu banyak tadi ekspresi-ekspresi kecil di wajah itu yang membuat si animasinya terasa fluid dan sangat hidup gitu ya. Lalu yang kedua mungkin yang lebih sederhana, pergerakannya nggak terlalu banyak. Terdapat di mungkin dagu ya. Di dagu dan juga mungkin rambut bergerak atau ada pergerakan tangan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu sebetulnya yang paling simple. Yaitu kita jumpai mungkin kebanyakan di anim-anim gitu ya. Yang bergerak itu nggak banyak, cuma mulut. Dan juga paling mata ngedip-ngedip gitu ya. Yang ini lebih mudah dibikin gitu loh. Apalagi kebanyakan anim itu pergerakan mulutnya nggak akurat banget. Jadi cuma membuka, menutup. Dan itu sederhana banget. Sebelum kita sama-sama react animasi bikinan teman-teman anak SMP, sebetulnya di awal saya kasih mereka materi untuk bikin animasi yang lebih sederhana. Yaitu melafal huruf hidup ya. A-I-U-E-O. Untuk kata-kata yang lain tentu berbeda lagi. Nah itu harus kita latih sedikit demi sedikit. Tapi tutorialnya segitu dulu. Karena kita sebetulnya hari ini bukan tutorial. Tapi lebih ke react apa yang sudah dibikin oleh teman-teman kita anak SMP yang pastinya keren-keren banget. Di materi tugas ini, saya ngasih assignment itu adalah membuat percakapan. Jadi nggak cuma satu orang yang berbicara, tetapi membentuk percakapan. Karena percakapan itu kan agak bingung ya. Mau ngomongin apa gitu. Jadi saya kasih yang mudah, yaitu Dead Jokes. Atau Anekdot Bapak-Bapak. Biasanya percakapannya hanya berupa pertanyaan, respon, lalu punchline. Itu sebetulnya nggak terlalu panjang. Ayo kita lihat apa sih yang dibikin sama teman-teman kita anak SMP ini. Oke, kita mulai ya react-nya ya. Kita mulai dari yang video pertama. Kok ini kecil ya? Ukurannya ya. Koin apa yang bikin marah? Apa tuh? Kau injak kakiku. Kita play lagi. Koin apa yang bikin marah? Apa tuh? Kau injak kakiku. Oke. Ini saya memang nyuruh ke mereka untuk kasih subtitle, tapi saya nggak nggak kepikir bahwa dia akan kasih subtitle-nya jadi bagian dari animasinya ya. Di gede begini gitu. Tadi ya saya pikir subtitle aja gitu. Tapi ya oke. Next. I am going to make some dad jokes. Why are you telling me this? I am telling you this because if I don't, it will be quite apparent. Nice, 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 nice. guys. Bagus, 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 bagus. Anak-anak jaman sekarang tuh bikin tuh bagus-bagus ya. Keren. Oke, next. Kenapa ukurannya yang ini? Kecil. Kayaknya ini 720 deh. Pintar, matematika, jago, malah. Oke. Tiga kali tambah sama dengan mana bisa? Bisa. Tiga kali tambah sama dengan kenyang. Maksudnya tiga kali nambah. Tiga kali tambah sama dengan tiga kali nambah. Oh, tiga kali tambah sama dengan kenyang. Ini ini sebenarnya materi jokes-nya cukup lucu gitu ya. Untuk taraf receh ya. Maaf. Soalnya kalau saya itu selera jokes-nya rendah sekali ya. Jadi saya jokes yang receh-receh pun saya bisa ketawa. Tapi ini sayangnya rekaman audionya kurang kenceng dan acting-nya ya. Kayak tadi kan. Hei. Kamu. Hei. Gitu kan. Jadi kurang jelas gitu loh. Kalau misalnya lebih lebih apa ya. Kayak yang sebelumnya tuh kayak video sebelumnya dia lebih jelas pelafalannya dan sebagainya itu pasti jauh lebih bagus. Dan ini juga audionya kecil banget. Oke. Next. Percakapan garing. Oke. Kita play. Oi. Kenapa ikan nggak pernah bisa tidur? Kenapa tuh? Karena kasurnya basah. Jadinya nggak bisa tidur deh. Aduh. Garing. Judulnya juga percakapan garing. Nggak dikasih ini by the way. Nggak dikasih subtitle. Yaudah. Next. Waduh. Masih ada. Masih ada. Watermarknya Wondershare. Woy apa coba keboyang bikin capek. Apa? Kebogor jalan kaki. Keboyang bikin capek. Kebogor jalan kaki. Nggak dikasih subtitle lagi dan kayaknya pace-nya terlalu cepet ya. Tup-tup-tup-tup-tup-tup. Yaya-yaya. Oke. Next, next, next. A Humberglar? Ah, my burger. What was that? A Humberglar? A Humberglar? Get out. Get out. Okay. Teman-teman lihat disini nggak terlalu banyak pergerakannya. Mukanya juga standar pakai stickman-stickman gini tapi matanya gerak. Ah, my burger. What was that? A Humberglar? You know. Si matanya teman-teman bisa lihat disini ngasih ekspresi banget ke wajahnya ya. Jadi ya It's good. Kayaknya kalau punya waktu lebih banyak dia bisa bikin lebih bagus sih. Okay, next. Hmm. Apaan ini? 16 detik lagi. Cukup panjang loh. Bad job. How many bones does a human have? Around 210 or a skeleton of them. Skeleton of them. What did you expect? Suaranya kok kurang keras ya ini. Yaudah, semoga nanti bisa dikencengin ya. A skeleton of them. Oh, okay. Next. Ah, ini gambarnya lucu nih. Lucu sih ini. Dan si voice actingnya juga bagus lagi. What kind of egg did the evil chicken lay? Hmm, what kind of egg does it lay? A deviled egg. Nice, nice, nice. Want to hear a joke about construction? What? Wait. I'm still working on it. Oke, oke. Nice. Oke, next. Hmm. Gambarnya kayak belum beres nih. What now, favorite, pastime? I don't know. What is the answer? Movies. Movies. Oke. Segitu dulu video hari kali ini. Karena tugas yang ini memang banyak yang nggak ngumpulin. Banyak yang nggak selesai kayaknya. dan beberapa yang ngumpulin juga tadi teman-teman lihat ada yang kayak belum beres tapi dia kumpulin apa adanya gitu. Nah, jadi pesan saya disini sebetulnya ketika kita bikin sesuatu make sure kita beresin. Make sure kita selesain. Karena itu yang akan nantinya dilihat semua orang. bukan perfect atau bukan bagus banget atau ya apapun lah ya. Tapi hasil karya itu yang paling penting adalah selesai. Kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini kamu suka dengan video reaction animation ini guess what? Kamu juga bisa kirimin karya-karya kamu ke email yang nanti saya taruh di deskripsi. Ada beberapa yang nanyain Bang, mau nggak nge-react animasi bikinan aku? Tentu aja saya seneng banget kalau bisa react animasi punya viewers dan juga para subscriber semua. Nah, kalau kamu mau terlibat di channel ini kamu mau kirimin karya-karya animasi kamu cek deskripsi di bawah saya nggak sabar untuk lihat animasi-animasi bikinan kamu. Kalau suka dengan video-video kayak gini kasih like dan juga jangan lupa subscribe bagi yang belum dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax